baik selamat malam rekan-rekan semua baik yang ada di gereja bersama-sama ibadah doa ataupun yang di rumah masing-masing selamat datang di ibadah doa dan pendalaman Alkitab KK Isyon kita akan bersama-sama melakukan sebuah pendalaman Alkitab tetapi juga nanti setelah itu kita juga akan melakukan ibadah doa ada beberapa pokok-pokok doa baik yang ada di pokok doa syafaat gereja ataupun juga nanti kita beri kesempatan untuk doa-doa pribadi jika mau jemaat ingin ada satu pergumulan atau ada satu keinginan doa kebutuhan doa dan sebagainya nanti juga diberi waktu sebenar untuk masing-masing berdiam di hadapan Tuhan untuk berdoa nah beberapa panduan untuk mesra doa kita beberapa panduan untuk ibadah doa dan pendalaman Alkitab yang pertama tema kali ini adalah ala yang sabar dan saya boleh meminta kita semuanya boleh setting microphone kita ke mute dalam kondisi mute agar tidak menimbulkan suara berisik dari tempat kita yang dapat mengganggu jalannya doa kita jadi silakan di mute dan yang ketiga atur sendiri volume suara ketika nanti ada 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 nyanyian ada dua lagu yang kita mau putar atur sendiri volume sesuai kenyamanan pribadi kalau terlalu keras boleh dikecilkan kalau terlalu kecil kita boleh besarkan sendiri sesuai dengan kenyamanan kalau mau lebih enak memang gunakan earphone agar kualitas suara yang lebih baik dan lebih fokus berdoa kalau terjadi gangguan sinyal misalnya kita boleh mute juga videonya juga boleh ditutup dulu dan sebagainya nah pada waktu kondisi microphone kita dalam kondisi mute disitu kita bisa ikut bernyanyi kita bisa ikut bernyanyi ya kalau lagu itu kita familiar kita bisa ikut nyanyi ya asalkan memang tetap dalam kondisi mute atau kalau kita tidak terlalu familiar dengan lagu itu kita boleh merenungkan syair lagu itu dalam sikap berdoa ya kita juga bisa diberkati dengan dengan lagu itu mari kita memulai ibadah doa dan pendalaman Alkitab ini mari kita berdoa bersama-sama ya Tuhan Allah kami di dalam sorga Tuhan yang juga ada di hati kami masing-masing Tuhan juga ada di dalam kehidupan kami Tuhan pun ada di dalam gereja kami di rumah rohani kami di Kaisyon Pasik Malaya dan hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah doa dan pendalaman Alkitab kami ingin belajar apa yang Tuhan mau katakan dari pengalaman-pengalaman bangsa Israel ataupun juga umat Tuhan di dua tahun yang lalu yang dikisahkan di Alkitab ya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami sejenak kami mau diam beberapa menit kami mau hening kami mau betul-betul melakukan kontemplasi kami betul-betul mau merenungkan seberapa jauh pertumbuhan rohani kami dan seberapa jauh juga seberapa dalam kehidupan doa pribadi kami berkatilah ya Allah Bapak di sorga ibadah doa ini bagi siapapun yang hadir kiranya Tuhan juga boleh berkati kami semuanya boleh ditegukan sehingga 45 menit ke depan kami semuanya boleh sangat merasakan pembaharuan dari Tuhan kami sangat merasakan kekuatan dari Tuhan kami sangat merasakan engkau Allah-Allah yang setabar yang selalu menopang dan memberkati kami kami memulai ibarat doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Lagu ini Tuhan Memeliharakan Burung adalah salah satu lagu yang saya gemari, saya sukai karena lagu ini selalu memberikan kekuatan buat saya dan saya kira lagu ini juga bisa memberi kekuatan buat kita semuanya Allah selalu memelihara hidup kita Allah tidak pernah meninggalkan kita Tuhan Yesus Kristus terima kasih atas selamat menikmati 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 sabar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya menikmati selamat 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 menikmati Dia beli coklat, dia beli permen, dia beli biskuit, dia beli mie, dan sebagainya. Dia beli aiskrim, dan sebagainya. Mempulang uang cuma tinggal Rp5.000. Oh, mamanya tahu. Anak ini kalau pegang uang pasti boros. Anak ini dikasih uang berapapun pasti habis. Anak ini konsumerisme tinggi jutaan. Kasih Rp50.000, habis. Rp100.000, habis. Rp200.000, habis. Mamanya kasih anak yang kedua Rp100.000. Keesokan harinya dikasih Rp100.000. Ketika anak yang kedua dikasih Rp100.000, dia berkata begini ke mamanya. Mama, bolehkah saya tabung uang ini? Bolehkah saya tabung uang ini? Suatu waktu kalau saya ada keperluan, maka saya bisa ambil dari tabungan. Tanpa menyusahkan mama dan papa. Waduh, mamanya itu bangga sekali. Anak ini calon gubernur Bank Indonesia. Wah, punya uang langsung saving. Langsung tabung. Anak ini tahu. Beda sekali anak pertama dan anak yang ketiga. Anak yang ketiga dicoba lagi keesokan harinya dikasih Rp100.000. Tanpa yang lain tahu. Maka anak yang ketiga berkata begini, Mama, ada teman sekolah saya sedang sakit. Lalu satu kelas guru berinisiatif untuk, Ayo kita kumpulkan uang. Yuk kita tolong temanmu ini yang lagi sakit. Lagi dirawat di rumah sakit. Ayo kita kumpulkan seberapapun. Kita kumpulkan. Kita menunjukkan solidaritas. Mama, bolehkah uang Rp100.000 ini saya kasih Untuk membantu dan menyumbang teman saya yang sedang sakit. Mamanya bilang, Wow, anak saya yang ketiga ini calon menteri sosial. Calon menteri sosial. Yang satu konsumerismenya tinggi. Yang kedua dia saving uang itu. Yang ketiga dia donasikan untuk aksi sosial. Dari uang kita bisa tahu. Ada orang-orang dewasa itu begitu dia punya uang Diberkati rejeki dengan berkelimpahan konsumerisme. Dia beli ini dan beli itu. Ada yang dia tabung dan sebagainya. Dia pikir nanti untuk kebutuhan anak-anak saya Kalau sudah besar sekolah, Saya ingin sekelahkan sampai universitas dan sebagainya. Tapi ada orang ketika pegang uang, Pertama-tama dia pikir berapa persepuluhan buat Tuhan. Berapa persepuluhan buat Tuhan. Berapa untuk premi asuransi. Berapa untuk anak-anak jajan. Berapa untuk ini dan itu. Dia kalkulasikan semuanya sebab layaknya seorang akuntan. Dari uang kita bisa tahu sifat karakter seseorang. Ada orang mungkin punya uang yang dia pikir, Gua bisa kawin lagi enggak. Oh ada banyak orang seperti ini. Pegang uang yang dia pikirkan adalah, Saya ingin menikah lagi dan sebagainya. Teman-teman jemaat yang saya kasih. Yang kedua, Kita bisa tahu sifat asli seseorang, Waktu dia tidak punya uang. Oh jelas tuh kelihatan sifatnya. Waktu dia tidak punya uang, Apa yang dia pikirkan pertama-tama? Siapa yang bisa saya hutangi? Siapa yang bisa saya ngutang kepada dia? Dari tidak punya uang, Kita bisa tahu sifat orang. Oh ini tukang hutang. Dia tidak peduli pinjol, Walaupun pinjaman online itu Seperti menjerat kayak apapun. Tetap saja dia cari dan dia pindah. Dari situ kita tahu, Ada yang mencuri, Ada yang korupsi, dan sebagainya. Kalau dia tidak punya uang, Dia korupsi. Tuhan Yesus ajarkan begini Kepada para prajurit, Cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau engkau merasa tidak cukup, Maka gaji berapapun tidak akan menakut. Hebat ya. Mau tahu sifat seseorang, Lihat pada waktu dia tidak punya uang. Di keluarga dia bisa marah-marah, Dia ngomel-ngomel. Tapi waktu dia punya uang, Mungkin dia bisa hambur-hamburkan, dan sebagainya. Dari situ kita bisa lihat sifat seseorang. Kita bisa tahu sifat asli seseorang Ketika dia punya masalah. Apakah dia lupa semua kebaikan orang lain Dan kebaikan Tuhan. Israel ketika punya masalah, Ketika cuma enggak ada air, Ada air tapi pahit. Ada makanan tapi mana terus. Sekali pengen makan daging, Mengingat kembali di Mesir, dan sebagainya. Maka ketika orang Israel punya masalah, Maka dia lupa kebaikan Tuhan. Dia lupa kebaikan Musa. Dia lupa kebaikan semua orang. Itu sebabnya seringkali Tuhan kasih masalah kepada kita. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi Tuhan kepengen membentuk kita. Orang Israel kalau punya masalah, Maka dia mengalami spiritual amnesia. Apa itu spiritual amnesia? Lupa rohani. Lupa kebaikan Tuhan. Lupa kebaikan Tuhan. Kita berdoa satu saat kepada Tuhan. Tuhan enggak kabulkan doa kita. Kita marah-marah sama Tuhan. Kita enggak mau percaya Tuhan. Kita enggak mau pelayanan. Kita enggak mau ke gereja. Tapi kalau mau fair, Berapa kali Tuhan minta kepada kita sesuatu, Kita juga enggak pernah kabulkan kepada Tuhan. Adil dong? Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak kabulkan. Itu karena kita banyak tidak mengabulkan Apa yang Tuhan minta kepada kita. Adil sebetulnya Tuhan itu. Tuhan minta berkali-kali kepada kita. Kita enggak kabulkan. Kita enggak pernah marah kepada diri kita. Tapi Tuhan tetap sabar. Yang kedua, apakah dia berpikiran negatif? Kalau ada orang punya masalah, Maka dia selalu negatif thinking. Dia cari semua orang salah, Tuhan salah, Kalau dia berpikiran negatif, Suaminya salah, Istrinya salah, Anak-anak salah, Gereja salah, Dan sebagainya. Hanya cuma karena dia, Satu keinginan dia tidak dikabulkan, Maka dia bisa berpikiran negatif. Semua menjadi negatif. Yang ketiga, Apakah dia tidak bisa bersyukur, Dan bersumut-sumut? Dan itulah Israel. Jadi ketika Tuhan izinkan air itu pahit, Tuhan bisa melihat, Oh ini loh karakter asli bangsa Israel. Ini loh karakter asli. Orang yang suka bersumut-sumut. Orang yang selalu komplain. Bahkan sifat komplainnya itu, Sifat mengeluhnya sudah kronis, akut, dan jembat. Dia tidak bisa bersyukur. Nanti dikasih air, Dia puji Tuhan. Lewat marah-bahaya, Dia bersorak-sorak betapa baiknya Tuhan. Tapi belum lewat tiga hari, Dia menemukan di marah ada air pahit, Dia lupa bahwa Tuhan sudah membelah laut, Dan menyelamatkan mereka dari tentara-tara laut. Dimana nyanyian kecapi rebana, Dimana bersorak-sorai Tuhan maha baik, Dan sebagainya. Lalu berkata Tuhan itu ada atau tidak. Kalau Tuhan tidak ada, Mereka tidak lihat masih ada tiang awan, Dan tiang api yang menginti mereka. Maka ketika ada masalah, Kita tidak bisa bersyukur. Kita bersungut-sungut, dan sebagainya. Maka dari masalah itu, Kita bisa tahu karakter seseorang. Apakah dia tidak mau introspeksi diri? Cenderung koreksi orang lain. Kalau ada masalah, Maka dia tidak pernah diam. Apakah saya yang salah? Tidak, cenderung dia koreksi orang lain. Dia tidak pernah bercermin. Tapi dia selalu membawa kaca Untuk supaya orang lain yang bercermin. Dari masalah, Kita bisa tahu sifat karakter seseorang. Apakah dia mencari pelampiasan? Dia menyalakan orang lain. Kalau ada masalah, Maka cenderung kita tidak mau Menyalakan diri. Kita lampiaskan. Gereja salah, Tambah Tuhan salah, Majelis salah, Aktivis salah, Jemaat salah, Tetangga salah, Mertua salah, Menantu salah, Suami salah, Gereja salah, Sampai Tuhan pun akhirnya salah. Saudara-saudara yang saya kasihi, Maka solusi ketika kita bermasalah itu apa? Diam, Tenangkan diri, Dan merenung. Mencari sebab apa dan ada apa. Yang ketiga, Minta nasihat teman-teman yang baik. Yang keempat, Belajar untuk kita berpikir solusi. Mari kita coba teliti satu persatu. Kalau kita ada masalah, Kalau kita sedang tidak punya uang, Kalau kita sedang punya masalah berat, Punya masalah ringan, Coba kita diam. Apa yang kita lakukan? Kita diam sejenak. Tenangkan diri. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tapi di situ kita merenung. Apa yang kita renungkan? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yesaya 30, Ayat 15, Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Dengan bertobat, Dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Terdapat kekuatanmu. Tetapi kamu ungan. Tapi kamu tidak mau. Kalau kita ada masalah, Cenderung kita menjadi panik. Kita tekan. Panik button. Kita tekan itu press. Kita panik. Tapi kita tidak. Ketika kepanikan itu terjadi, Maka kita tidak bisa Ada kekuatan di situ. Kita tidak memiliki kekuatan apapun. Maka Tuhan bilang, Kalau kita lagi bersolusi. Masalah pertama adalah, Kalau kita sedang bermasalah, Hal yang pertama kita lakukan adalah, Coba diam. Sejenak beberapa menit. Tenangkan diri dan merenung. Menarik nafas, Memejamkan mata kita. Lalu hanya berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan akan berkali-kali dalam hidup saya. Tuhan mencerahkan. Tiba-tiba kita bisa bertemu sebab dan solusinya. Yang kedua adalah, Mencari sebab apa, Dan ada apa. Yeremia 29, Ini sangat kuat sekali. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ingin menggaris bawah ini. Ulangan 28, Ayat 1 sampai 6, Dan ulangan 15 sampai 19. Sekilas begini. Ulangan ini berkata begini. Ulangan 28, Ayat 1 sampai 6. Kalau engkau mendengar suara Tuhan baik-baik, Maka diberkatilah engkau di ladang, Diberkatilah engkau di rumah, Diberkatilah engkau di kota, Diberkatilah engkau di manapun. Kalau engkau mendengar suara Tuhan baik-baik. Tetapi 15 ayat 19 berkata, Kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan, Maka terkutuklah engkau di ladang, Terkutuklah engkau di rumah, Terkutuklah engkau di kota, Terkutuklah engkau di manapun. Disinilah ada hukum. Taat, kita dapat berkat. Tidak taat, kita dapat kutuk. Maka ketika kita dapat kutuk, Siapa sebetulnya yang memberikan kutuk itu kepada Tuhan? Bukan Tuhan. Kalau kita diberi kutukan, Diberi masalah, Diberi bencana, Diberikan kecelakaan begitu, Itu semuanya disebabkan Karena kita tidak mendengar Tuhan dengan baik-baik. Kutuk, celaka, bencana bukan dari Tuhan. Lalu mengapa kita protes kepada Tuhan? Tuhan sudah jelas katakan, Kalau engkau mendengar suara Tuhan baik-baik, Maka engkau akan mendapatkan dekat. Kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan baik, Engkau mendapatkan kutuk. Kita melanggar SOP-nya, Standard Operating Procedure. Kita melanggar manual kehidupan dari Tuhan. Jadi, kutuk, celaka, bencana bukan dari Tuhan. Bukan dari dia. Bukan dari pasangan kita. Bukan dari diri kita sendiri yang tidak mendengar suara Tuhan dengan baik-baik. Itu sebabnya, Kalau kita sedang berada dalam kondisi sakit, penyakit, masalah, dan sebagainya, Mari kita coba diam, merenung. Lalu yang kedua, ada apa Tuhan? Apa yang harus saya perbaiki dari hidup saya? Apa yang harus saya perbaiki dari perilaku saya? Apa yang harus saya perbaiki dari perlakuan saya kepada keluarga saya, Kepada Tuhan dan sebagainya? Berapa banyak yang Tuhan minta? Dulu saya bernasar, tapi sampai sekarang saya lupa. Dan saya menolak terus permintaan Tuhan. Jadi, ini poin yang harus kita ingat. Sebetulnya ada apa Tuhan? Ketika kita ada masalah, Maka minta nasihat dari teman-teman yang baik. Jangan minta nasihat teman-teman yang tidak baik. Hancur kita. Bukan solusi, tapi tambah hancur. Amsal 15 E22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Bahkan, tetapi terlaksana kalau penasehat itu banyak. Amsal 19 E20. Dengarkanlah nasihat dan didikan. Bahasa Inggrisnya itu disiplin. Correction. Jadi, dengarkanlah advisnya, nasihatnya. Nasehat dan didikan. Berani kita memberikan disiplin. Berani kita dikoreksi dan memberi koreksi. Minta nasihat teman-teman yang baik. Minta nasihat teman-teman yang baik. Dan Tuhan seringkali pakai teman kita. Dan saya beritahu kepada kita semuanya. Teman yang terbaik itu adalah pasangan kita. Teman yang terbaik itu adalah suami kita. Teman yang terbaik itu adalah istri kita. Bagi yang belum menikah, teman yang terbaik itu adalah orang tua kita. Maka orang tua jadilah teman dan sahabat yang baik. Yang bisa memberikan nasihat yang benar dan didikan itu. Jadilah suami yang bisa memberikan nasihat dan didikan yang baik. Jadilah istri yang bisa memberikan nasihat dan didikan. Ketika kita ada masalah, maka yang keempat, belajarlah solusi. Kita berorientasi kepada solusi. Masmur 43 ini Daud, sebab engkau lah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ini bukannya menyalahkan Tuhan. Bukan. Tapi Daud sedang mencari solusi. Sebetulnya kenapa hidup saya begini? Dia tidak ada di Masmur 43. Itu adalah sebuah ini gara-gara Saul, ini gara-gara A, B, enggak. Tapi dia terus merenungkan dirinya, dan dia mencari solusi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari masalah kita bisa tahu sifat seseorang, karakter asli seseorang. Dan ketika ada masalah, mari kita membangun karakter yang baik. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kesabaran Tuhan, dan untuk memperlihatkan juga kualitas kita pribadi. Maka yang pertama-tama, mari kita diam merenung. Yang kedua, kita bertanya sebetulnya ada apa sih Tuhan? Mengapa? Enggak ada apa? Sebab apa? Dan minta nasihat teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Di mana dengan teman itu kita akhirnya berdoa bersama-sama. Dan kita coba cari solusinya. Karena itulah solusi ini daripada kita menyalahkan. Kita seringkali ketika kebakaran terjadi, maka kita mencari sebab siapa ini yang membakar. Gara-gara apa ini? Ini contoh satu kasus. Tapi kita tidak pernah diam lalu berkata, mari kita padamkan itu api. Mari kita cari solusinya. Ketika jemaat ada masalah, maka kita selalu cenderung menyalahkan siapa. Tapi kita coba kita diam. Ayo kita bersama-sama mencari solusinya yang terbaik bagaimana. Dan itulah sebabnya. Kita akan menjadi manusia yang terus dewasa di dalam Tuhan. Mari 15 menit ini kita pakai untuk ruang doa. Saya senang dengan Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rekan-rekan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dengan diri. Kita berdoa sejenis. Dan sebelum berdoa, Tuhan pimpin setiap jalan hidup. Tuhan yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan serta ku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan serta ku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerahnya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah. Jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya. Di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapak. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji dia, Ya yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji dia, Ya yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bangsa Israel ketika tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Ketika tidak ada makanan, mereka bertengkar, berkelahi. Ketika ada air dan ada makanan, makanan itu terus menerus. Mereka bosan. Dan mereka protes dan marah. Lalu mereka mencobai Tuhan. Dengan berkata apakah Tuhan itu ada atau tidak. Tuhan izinkan tidak ada air. Tuhan izinkan ada air tapi pahit. Untuk memperlihatkan seberapa besar kualitas karakter bangsa Israel. Mari kita berdiam diri. Kalau kita ada uang, bagaimana karakter itu? Kalau kita tidak ada uang, bagaimana karakter itu? Kalau kita lagi ada masalah, bisakah kita lihat, apakah kita mengalami amnesia rohani? Lupa kebaikan Tuhan. Oh selama ini kita ada, sampai dengan sekarang ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Apakah kita menyalahkan orang lain? Apakah relasi kita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan Tuhan jadi renggang? Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita coba tenang. Dan dalam doa ini kita berkata, Tuhan ampuni saya. Saya mau membangun spiritualitas saya dengan lebih kuat, lebih kokoh. Ada masalah apapun, saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau cari solusi yang kristiani. Dan jauhkan saya dari keluh, kesah, sungut-sungut, marah, protes, melulu, dan sebagainya. Ajar saya untuk lebih dekat dan lebih bertumbuh lewat berbagai masalah yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter dan sifat-sifat saya. Mari kita berdiam diri, kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kokok doa yang kedua, mari kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang sabar, yang selalu menolong dan memberkati kita. Hanya masalahnya kita nggak sabaran. Kita kurang mendengar suara Tuhan dengan baik-baik. Seperti ulaman 28. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Mari kita berdiam diri. Akuilah segala dosa kita, yang selama ini kita sembuh, dan siapapun tidak tahu. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Lalu kita bertobat tinggalkan dosa itu. Maka Tuhan akan pulihkan hidup kita. Kita berdoa. Tuhan. Yang Tuhan. 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 Tuhan, tuhan. Mari kita berdoa untuk semua hamba Tuhan. Mari kita berdoa untuk majelis jemaat. Mari kita berdoa buat komisi, pengurus komisi. Berdoa untuk para aktivis, berdoa. Tidak mudah melayani Tuhan di kondisi pandemi seperti ini. Kita sebutkan nama-nama hamba Tuhan di GKI Sion. Kita ingat nama-nama majelis kita sebutkan. Komisi anak kita sebutkan. Komisi wanita, komisi remaja, komisi pemuda. Komisi-komisi yang lain. Aktivis-aktivis mari kita doakan. Agar kita semua sehati. Agar kita boleh membangun gereja Tuhan. Rumah rohani kita di GKI Sion. Satu hati, satu visi buat kemajuan gereja Tuhan. Rumah rohani kita. Mari kita doakan dalam hati kita. Tuhan di GKI Sion. Tuhan di GKI Sion. selamat menikmati selamat menikmati mungkin terdampak oleh karena COVID-19 ini kita doakan buat keluarga-keluarga, relasi orang tua-anak, orang tua-anak orang tua, juga dengan mertua, dengan menantu dan sebagainya, mari kita doakan semuanya, kalau saudara-saudara tahu ada keluarga-keluarga jemaat Sion yang sedang berada dalam masalah, masalah apapun mari kita bantu, support mereka dengan doa kita, mari sehati kita berkati seluruh jemaat kita berdoa Tuhan berkati Tuhan yang terima kasih kita doakan buat persiapan Natal GKI Sion tema Natal panitia Natal, berita Natal kiranya semuanya sangat memberi kekuatan buat jemaat di dalam kondisi zaman seperti sekarang ini doakan gereja-gereja, 18 gereja di klasis periangan, kita doakan supaya gereja-gereja di bawah naungan klasis periangan juga boleh bersatu, sebagai gereja mandarin boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang mari kita berdiam diri kita berdoa buat Natal dan juga gereja-gereja di dalam klasis periangan Bapak Disorga terima kasih Tuhan makh terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih. Lengkap, komplit, kita berdoa buat ekonomi kota Tasik Malaya, kita berdoa buat kerukunan antar umat beragama dan masyarakat dari berbagai etnik, kita doakan untuk Indonesia, kita doakan juga kiranya kondisi yang terkendali ini terus dapat berlanjut. Dan walaupun Desember banyak liburan, kiranya tidak ada gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia, agar Indonesia tetap menjadi salah satu negara yang aman oleh karena mampu mengendalikan COVID-19. Mari rekan-rekan Jumaat, kita doakan Tasik Malaya, kita doakan pemerintah kota Tasik Malaya, kita doakan juga pemerintah daerah Jawa Barat, kita doakan juga pemerintah pusat Republik Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, mari kita berdiam diri. Apa perkumulan kita sekarang ini? Apa masalah kita sekarang ini? Ketika kita muncul masalah Mari kita perlihatkan karakter yang baik Yang sudah menjadi ciptaan baru Ketika kita ada masalah Apapun masalah dalam hidup kita Jangan keluar sungut-sungut Jangan keluar bertengkar Jangan keluar berkelahi Jangan menyalahkan Tuhan dan orang lain Munculkan sifat dan karakter yang baik Agar itu menjadi kesaksian nyata Mari kita berdiam diri Apapun masalah kita Kita utarakan kepada Tuhan Mari kita hening Kita nikmati Diam di hadapan Tuhan Kita menikmati saat indah Bersama-sama dengan Tuhan Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Tuhan terima kasih telah menikmati Tuhan terima kasih telah menikmati Lewat doa-doa Lewat doa-doa bersama Tuhan Kami ingin keluar sifat-sifat yang baik Kami karakter yang baik Bukan yang jahat Bukan manusia lama kami Di dalam keluarga kami ingin selalu memuji dan bersyukur Bukan bersungut-sungut Protes, marah, dan sebagainya Di dalam pelayanan Di dalam pribadi kami Di dalam semua aspek Kami ingin senantiasa menjadi Makhluk yang bersyukur Dan berterima kasih Supaya kami tambah hari Tambah kuat di hadapan kau Kiranya Allah Bapak Putra dan Trog Kudus Memberkati saudara-saudara Allah Terhitungga Memberkati GK Isio Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengakhiri Ibadah doa dan pendalaman Alkitab ini Amin Saat teduh Ibadah pendalaman Alkitab selesai Tuhan memberkati kita